Mulai 5 Januari di Global TV Seakan tidak ada habisnya, hari ini Arjuna mengajak Anda untuk menikmati salah satu salju abadi di Gunung Tertlis yang berada di lebih dari 3020 meter di atas permukaan laut. Hari ini kita akan menikmati salju, sekarang ada di Engelberg, ditemenin dengan teman saya Melanie, menikmati salju tentunya, ada banyak permainan dan bisa dilihat sekitar sini banyak snow sports ya, summer juga bisa untuk semacam adventure. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati saya nginep di kota Luzern jadi ada teman saya dari sini terus ada teman baiknya yang kurang lebih kerja di tempat ini jadi saya uruskan di tempat ini mari kita mulai Titlis adalah salah satu dari pegunungan Alpen dan merupakan satu-satunya glasier di seluruh kawasan yang benar-benar dapat diakses dengan menggunakan kereta gantung berputarnya selamat menikmati What? Bener, Gem canceranst恩! Summit Titslis! Golap menerima Engelberg! Thank you. So what is on top, that's the bridge I remembered. They will go up with the world's first revolving gondola. Oh, there you go. So we first will go up with the Titslis rotor. The world's first revolving gondola. Okay. Selanjutnya, kita akan mempunyai tangan yang berada di bawah air. Dan kemudian kita akan berjalan di jalan terbesar yang paling tinggi. Peter akan kurang lebih menjadi guide sampai atas. Ini adalah gondola yang berputar. Yang pertama di dunia. Yang pertama di dunia. Di atas itu, semua rekreasi bisa dinikmatin. Jadi, saya pikir kita harus mulai sekarang. Kita tunggu di sana. Baiklah. Perjalanan menuju puncak seakan tidak terasa, karena indahnya pemandangan menuju gunung Tirlis. Dan saat sampai di puncak, berbagai petualangan menarik dan tak terlupakan menunggu di gunung Tirlis ini. Perjalanan menuju gunung Tirlis. Perjalanan menuju gunung Tirlis. Perjalanan menuju gunung Tirlis. Terutama di Italy. Perjalanan menuju gunung Tirlis. Kebanyakan bahan. We are in there. Jadi ternyata di sana itu adalah bagian Itali, cuma sayang ketutupan oleh awan. Nah, beberapa hari yang lalu kita pernah ke Jungfraujock dan Eiger itu berada di bagian sana. Nah, seperti yang kalian bisa lihat. Anyway, ini sudah di ketinggian 3.020 meter di atas permukaan laut. Jadi ini adalah 3.020 meter di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Sekarang di mana kita pergi? Sekarang kita pergi ke atas permukaan di sini. Dan kita berjalan ke atas permukaan terbesar terbesar. Wow. Tidak di atas permukaan laut. 100 meter long dan 500 meter di atas. Oke, depan saya ada tangga. Kita langsung saja. Silahkan? Ayo. Tolonglah. Ya. Jadi ada jembatan suspensi tertinggi di Europe ya. 100 meter dan ke bawah itu jurang terjal 500 meter. Dengan kondisi angin seperti ini tentunya akan sangat seru tes nyali sekalian. Oke. Jadi kalian bisa lihat ini 500 meter jatuh. Kalau kita jatuh ke bawah itu repot ya. Wah. Ini adalah adrenalin rush. Sesuatu yang wah. I left the rip. You know. Dari ketinggiannya. Dari sempitnya ini jembatan. Juga anginnya yang sangat kenceng. Ini bagus ya. Ya, spektakul. Spektakul. Ya, itu yang benar. Spektakul. Jadi kalian bisa lihat. Ini 500 meter jatuh. Kalau kita jatuh ke bawah itu repot ya. Ini adalah adrenalin rush. Sesuatu yang... Wah, saya hidup untuknya. Dari ketinggiannya, dari sempitnya ini jembatan, juga anginnya yang sangat kencang. Jadi, saya suka banget hal-hal seperti ini. Dan ini adalah pengalaman sekali sumur hidup. Terima kasih kepada Peter, dan Melanie. Saya bisa diajak ke tempat seperti ini. Baiklah? Saya jumpa di sisi lain. Jadi sekarang kita bisa lihat ke sudut dari Switzerland. Ini bagian sudut, ya? Karena sebelum ada di sudut dan di belakang. Jadi ini adalah di sudut dari Switzerland. Kita bisa lihat di belakang. Di belakang itu ada di belakang, di belakang di belakang, di belakang di belakang. Aha. Dan kalau ada di belakang, kita bisa lihat di belakang ke Jerman. Ya. Banyak kontras. Ya. Ya. Dan kalau dia jelas, biasanya kita bisa lihat sampai... ...Germany. Apakah kamu bilang? Sampai Jerman. Tidak. Sayangnya sekarang bukan musim snowboarding atau skiing. Jadinya agak tenang di sini. Kalau musim snowboarding dan skiing, itu adalah... Waktu itu mulai? November dan... Tidak. 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 Oh, hey. Sekarang kita... ...mau mencoba memasak. Sudah dibantu oleh... ...chef di sini ya. Di Mount Ticklis. Sangat beruntung... ...bisa memasak... ...di Mount Ticklis... ...di Engelberg. Artinya adalah... ...Gunung Malaikat. You know, Angel Mountain. Nah, di sini... ...salah satu hidangan... ...yang lumayan favorite di sini adalah... ...Gordon Blue. Tapi mereka... ...untuk pakai cheese dan lain sebagainya. Kali ini saya hanya minta daging sapinya saja. Dan saya akan memasak dengan... ...dabu-dabu ya. Dan... ...nanti saya memasak dua macam juga. Satu lagi... ...bifnya sama persis... ...tapi tidak di... ...kasih... ...tepung... ...eg sama tepung roti. Saya tidak kasih itu. Mungkin kita buat... ...dabu-dabunya dulu. ...dabu-dabu-dabu-dabu-dabu-dabu-dabu. ...dabu-dabu-dabu-dabu-dabu-dabu. Dabu-dabu-dabu. Ini adalah... ...campuran antara... ...minyak sayur dengan mentega. Tentunya agak kental karena suhunya dingin. Ini sudah dimarinasi tadi dengan... ...lada, garam, dan bubuk paprika. Jadi that's it. Oke. Ini sudah mulai panas. Bisa dilihat. Oke. Bunyinya sudah. Jadi ini sangat simple. Kita cuma bikin dia matang. Nanti kita... ...soté vegetable akan saya... ...taburi di atasnya. Itu adalah disk pertama. Disk kedua nanti adalah... ...sudah di-breaded. Tepung, telur, dan... ...tepung roti... ...masaknya sama. Itu cuma dilimpahkan dengan... ...sambal dabu-dabu. Sambil menunggu, kita siapkan. Ini di sini ada... ...wortel kuning ya. Bagus sekali. Saya sudah memotong sedikit... ...sukini tadi. Dan... ...bawang merah yang sengaja... ...sukotong besar-besar. Jadi ini judulnya... ...daging sapi pipih... ...dengan dua preparation. Oke. Ini sudah jadi. Simpel kan? Cepat. Karena dia pipih. Ya. Sudah perlu lama-lama. Nah, ini minyak yang sama. Masukkan aja langsung. Masukkan... ...sambil... ...tambahkan sedikit... ...bubuk... ...kunyit. Ya, karena... ...sayurannya juga... ...potongannya kecil dan... ...pipih ya. Jadi jangan... ...terlalu lama. Terakhir karena ada... ...amarjoram. Sayang sekali nggak dipakai. Menambah rasa earthy. Kadang-kadang kalian lihat saya... ...kayak kedorong gitu karena angin ya. Konon angin di sini bisa sampai... ...120 km per jam. So. That's... ...some strong wind. Ya, kita cari sampai sedikit kecoklatan... ...and I think we've done. With this. Komposisi selalu diperhatikan. Memang itu sedikit terlalu banyak. Kenapa? Hasilnya. Jadi kita simpen. ...seperti kecoklatan. Baik... ...ini yang pertama. Kita letakkan ini. Kita kasih sedikit sprout. Satu. Selesaikan. Sekarang kita masuk ke kedua. Ini pedas. Ini pedas. Apa? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Laper. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Anak siapa? Anak siapa? Love it. Apa yang kamu katakan? Anak siapa? Enak. Enak. Ketika kamu katakan anak, maksudkan anak. Jadi saya tanya kamu, siapa anak? Aku tidak punya anak. Aku terima kasih. Enak. Kamu pasti? Kamu suka kainan? Ya. Ini pedas? Ini pedas. Apa? Sedap? Ya. Tapi, ya sedap. 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 Kan sudah aku bilang. Saya akan mempunyai satu lagi. Ya, jangan. Masih. Ayo ambil tomato. Tidak. Saya ingin menunjukkan bahwa wanita Swiss juga bisa makan pedas. Oh. Ada yang sombong kalanya. Pedas. Tapi aku mau, apa? Tapi dia mau satu lagi, kata ya. Nggak sih? Kasih lihat kalau tewek Swiss itu bisa makan pedas, kata ya? Ya? Aku buat 5. Kau buat 1? Ya. Ya, kombinasi itu sangat bagus. Ya. Mungkin terlalu pedas untuk kamu dan terlalu pedas untuk saya. Kata itu berapa jadinya? Tidak mungkin tidak jug assez bagus... Ya, apa itu? Ada yang terlalu pedas untuk gue. Ya. Iya. Kenapa kamu harus bersiak? Aku dapat. Nanti aku tumpang lagi. Tak pun. Nah kan kamu boleh dibuat. Oke. Oke. Karena saya tidak ingin memasaknya. Jadi, Chef Roman minta saya untuk yang nuangin. Tapi nanti dibanding berantakan, saya mendingan lihat dulu deh. Gimana caranya si Chef nuangin. Supaya tidak beleberan atau tumpah-tumpah ya. Nah, saya perlu ketelatenan. Chef, please. Terima kasih.